Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Pada malam hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan Saya bawakan dengan suatu judul topik Tabut Tuhan di hati Tabut Tuhan di hati Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kalau kita boleh mengingat-ingat ya Di masa lalu kita Mungkin saudara-saudari disini yang masih ingat Pada masa kita di usia sekolah Misalnya di SD, SMP atau SMA Atau mungkin pada hari ini yang mendengarkan ada adik-adik yang masih bersekolah Juga boleh sama-sama mengingat ya Kan adik-adik disini masih sekolah secara online ya Mari kita sama-sama mengingat-ingat lagi pada waktu dahulu kala Beberapa tahun lalu mungkin atau beberapa puluh tahun yang lalu Di masa kita sekolah Kalau misalnya pada saat pelajaran sekolah Guru kita belum datang ke kelas Apa yang kira-kira kita sebagai murid Dan teman-teman kita pada saat itu tuh kondisinya seperti apa Suasananya seperti apa Nah saya pernah tanyakan ini kepada teman-teman pemuda ya PPS ya Mereka ada yang ingat ya Bahwa kalau gak ada guru yang mereka lakukan ya mereka bisa gambar-gambar ya Mereka bisa gambar-gambar bebas ya Ada juga yang kalau misalnya gurunya lama gak datang Mereka bisa pergi ke kantin dulu ya Untuk apa namanya Beli cemilan ya Beli makanan ya Nah saudara-saudari Jadi kalau Tidak guru tersebut belum hadir Suasananya akan berbeda ya Tetapi apa yang terjadi kalau guru itu datang ya Umumnya tentunya biasanya Suasana akan berubah Suasana kelas menjadi lebih tertib Ya menjadi diam ya Ataupun kalau yang masih ribut-ribut Kalau gurunya udah bilang diam-diam-diam Nah baru mulai tenang tuh murid-muridnya ya Nah itulah kalau kita mengingat keadaan pada saat kita masih sekolah Nah kalau misalnya pada saat ini teman-teman yang masih bekerja di kantor ya Mengingat-ingat ya coba diingat-ingat Apa sih Suasananya seperti apa Atau perasaan kita seperti apa Kalau misalnya pada saat kita bekerja Atasan kita ada di tempat kita Bos besar datang Atau bos kecil gitu ya Pokoknya atasan kita yang seharusnya tidak kesurangan dengan kita Tiba-tiba datang Apa yang kita rasakan Pertanyaannya ini saya sampaikan juga ya Pernah saya tanyakan juga Ada yang menyampaikan bahwa Pada saat bosnya datang Itu tuh mereka udah apa ya Merasa gak tenang malah ya Mereka harusnya bisa bekerja dengan tenang Tapi malah mereka merasa tidak nyaman gitu dengan kehadiran bos ya Bahkan sebenarnya kadang-kadang Ini pendapat seseorang ini ya berkata bahwa sebenarnya pekerjaannya udah selesai Udah beres Tapi kalau pas bos datang Dia merasa gak tenang Dia mencari 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 kayak kesibukan gitu ya Karena dia tidak mau dianggap sama bosnya itu Dia gak ada kerjaan ya Malah main-main ya malah apa namanya Buang-buang waktu ya Nah itu yang dirasakan oleh Para karyawan Para staff yang bekerja di Suatu perusahaan ya di suatu tempat Suatu tempat usaha Kalau bosnya datang tuh Suasana bisa berubah ya Beda Dengan kalau misalnya Bos tidak datang ya Pada saat itu ya dia sebagai Seperti biasa dia dapat bekerja dengan Sebaik-baiknya Dengan senyaman mungkin ya Yang penting adalah pekerjaannya Dia dapat dipertanggungjawabkan Nah Mungkin kondisi lain ya Kalau misalnya saudara-saudari Di sini mungkin Kalau pada saat kita sakit misalnya Kadang-kadang Ada 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 suatu perasaan ya Kalau kita sakit tuh Pengennya tuh ada seseorang yang bisa menemani kita Apakah Saudara-saudari juga pernah merasakan hal tersebut ya Apakah Seseorang itu bisa jadi orang tua kita Ya Mungkin Ibu kita Atau ayah kita Atau mungkin Biasa sih ibu ya Karena ibu yang lebih sering Merawat dan dekat kepada anak-anaknya Atau mungkin pasangan kita Nah dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi Kita bisa melihat bahwa Kehadiran seseorang Itu bisa merubah suasana Baik suasana hati Maupun suasana Sekitar gitu ya Bisa merubah Perilaku kita Bisa merubah Keadaan hati kita Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Disini sangat berkaitan erat dengan judul yang tadi saya sampaikan Yaitu Tabut Tuhan di hati Kalau kita berbicara tentang tabut Tuhan Mungkin saudara-saudari sering mendengar ya Apa sih tabut Tuhan ya Bahwa tabut Tuhan itu Sudah melalui berbagai macam waktu Kalau kita baca Alkitab Dia sudah melewati ruang waktu sejarah yang berbeda-beda Dari zaman Baksa Israel dan Musa keluar dari tanah Mesir Tabut Tuhan dibuat Sampai ke zaman Raja-Raja Dan kalau kita seringkali baca Alkitab Dan dapat suatu cerita di firman Tuhan itu ada tabut Tuhan Banyak sekali kita melihat Tabut Tuhan seringkali menandakan suatu kehadiran Tuhan Baik kehadiran Tuhan yang memberikan berkat Ataupun kutuk Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tabut Tuhan Nah yang pertama mengenai tabut Tuhan Tabut Tuhan disebut juga sebagai tabut perjanjian Atau tabut Allah Lalu seperti apakah tabut Tuhan itu? Bahan dan ukurannya seperti apa? Mari kita sama-sama buka keluaran 25 Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 13 Kitab keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 13 Saya bacakan keluaran 25 ayat 10 Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga Dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Ayat yang ke-11 Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni Dari dalam dan dari luar Engkau harus menyalutnya Dan diatasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya Dua belas Haruslah engkau menuang empat gelang emas Untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya Yaitu dua gelang pada rusuknya Yang satu dan dua gelang pada rusuknya yang kedua Tiga belas Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga Dan menyalutnya dengan emas Saudara-saudari kita telah baca Ini sebenarnya agak panjang Tapi kita cukup baca disitu Jadi kalau kita melihat disini Tabut Tuhan dibuat dengan sesuai petunjuk Allah Tuhan sendiri yang memberikan ukuran kepada Musa Bagaimana cara membuat tabut Tuhan ini Bahannya dari apa? Dari kayu penaga Dan dari emas murni Ukurannya seperti apa? Panjang, lebar, tinggi Tadi kita sudah baca sama-sama Lalu harus ada apa? Harus ada gelang di kedua ujungnya Dua di ujung sebelah sana dan dua di ujung sebelah sini Karena itu akan dimasukkan kayu yang panjang Karena untuk membawa tabut Tuhan Tidak boleh digotong tabutnya seperti itu Bagian tabutnya, badan tabutnya Tapi harus pakai kayu Nah saudara-saudari yang terkasih Tuhan Itu adalah bagaimana Tuhan memberikan petunjuk Cara membuat tabut Tuhan kepada Musa Lalu apa tujuan Allah? Kenapa Tuhan memerintahkan kepada Musa dan bangsa Israel untuk membuat tabut Tuhan ini? Tentu ada tujuannya Ada maksud Tuhan Di balik semuanya itu Tabut Allah ini Kita akan sama-sama membuka keluaran 25 Yang tadi ayat 21 dan 22 Apa tujuan Allah untuk memerintahkan membuat tabut perjanjian ini? Keluaran 25 ayat 21 dan 22 Keluaran 25 ayat 21 dan 22 Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu 22 Dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau Dan dari atas tutup pendamaian itu Dari antara kedua grup yang di atas tabut hukum itu Aku akan berbicara dengan engkau Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu Untuk disampaikan kepada orang Israel Nah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Di atas 22 ini sangat jelas dikatakan Bahwa melalui tabut Allah Tuhan akan hadir Tuhan akan hadir untuk menyatakan perintah-perintahnya Untuk memberitahu apa yang harus diperbuat oleh orang Israel Karena itu tabut perjanjian yang diperintahkan Allah untuk dibuat Menandakan suatu kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel Firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel Melalui perantaraan daripada tabut perjanjian ini Lalu di dalam kotak tabut Tuhan itu Apa isinya Kalau tadi kita melihat Ayat 21 adalah hukum Tapi juga ada referensi dari Alkitab Mari kita sama-sama buka Satu Ibrani 9 ayat 4 Maaf Ibrani 9 ayat 4 Kitab Ibrani 9 Pasal 9 ayat 4 Ibrani pasal 9 Ayat yang keempat Disitu terdapat mesbah Pembakaran ukupan dari emas Dan tabut perjanjian Yang seluruhnya disalut dengan emas Di dalam tabut perjanjian itu Tersimpanlah buli-buli emas Berisi mana Tongkat harun yang pernah bertunas Dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian Kalau menurut referensi ini Tabut Allah Tapi yang dimaksud disini adalah tabut perjanjian Yang surgawi nanti Tapi mungkin juga bisa Mereferensikan Tentang tabut Allah yang Pada zaman Musa Itu diisi oleh Loh Dua loh hukum Dua loh batu Yang berisi hukum Allah Dan ada mana Dan tongkat harun Nah saudara-saudara yang dikasih Yang pertama kita Sudah mengetahui ya Bagaimana Tentang tabut Allah ini Dibuatnya seperti apa Isinya seperti apa Lalu apa pengajarannya Dalam kehidupan kita Tadi kita sudah Sama-sama membaca ya Dimana tabut Allah ini Sebagai suatu perantaraan Tuhan Kehadiran Tuhan Di tengah umat Israel Untuk menyampaikan apa Menyampaikan firman Allah Firman Allah yang benar Firman Allah yang bukan Tafsiran kita Pribadi Jadi secara rohani Tabut Allah adalah Kehadiran firman Tuhan Dalam kehidupan kita Firman Tuhan yang seperti apa Tadi firman Tuhan Yang seharusnya adalah Sesuai dengan Pengertian yang sebenar-benarnya Yang menurut Tuhan Yang menurut Alkitab Bukan yang menurut Tafsiran-tafsiran Untuk Membelak Pendapat kita Bukan demikian Kita perlu bersandar Kepada roh kudus Dalam hal Membaca firman Tuhan Dalam hal mengartikan firman Tuhan Dalam hal mengamalkan firman Tuhan Dalam kehidupan kita Sama seperti tadi ya Tabut Allah itu Ada ukurannya Ada petunjuk Bagaimana bahan itu harus Dibuat dari apa Demikian juga Firman Tuhan Dalam kehidupan kita Kita hendaknya Mau bersandarkan Firman Tuhan ini Kepada Tuhan Melalui roh kudusnya Agar kita bisa Mengerti firman Tuhan Yang sebenar-benarnya Bukan karena Menurut pendapat kita Demikian Lalu didukung oleh Firman Tuhan Kita harusnya Jangan seperti itu Kalau kita lihat Dari isi Isi dari Tabut Allah itu Dimana Di dalam tabut Tuhan Ada dua loh batu Itu juga Dua loh batu Yaitu yang berisi Sepuluh hukum Allah Sepuluh perintah Allah Itu melambangkan Daripada perintah Allah sendiri Lalu kalau kita Berbicara tentang Tongkat Harun Kalau kita Saudari-saudari Kalau ada waktu Boleh baca Bagaimana tongkat Harun Itu bisa berbunga Pada saat itu Tongkat Harun Berbunga Di antara tongkat-tongkat Kepala-kepala suku Israel yang lainnya Karena mereka Meragukan Siapa sih Yang Allah pimpin Apakah hanya Harun Ternyata Allah menunjukkan Kuasanya Allah menunjukkan Kuasanya Dengan menyatakan Bahwa Harun memang Dan Harun dan Musa Memang dipilih Oleh Tuhan Pada saat itu Karena itu tongkat Harun Berbunga Jadi Tongkat Harun Juga bisa Mengartikan bahwa Kita dipakai oleh Menyatakan kuasa Tuhan Sebagai tanda orang Yang terpilih oleh Tuhan Kita yakin percaya Saya dan saudara-saudari Saudara-saudari Yang ada di sini Kita percaya bahwa Kita adalah umat Pilihan Allah Kita telah dibaptis Kita Banyak dari kita juga Sudah menerima roh kudus Banyak Saudara-saudari Dari semuanya Merasakan Betapa Anugerah Tuhan Yang luar biasa Dimana kita Terpilih Di antara sekian Ratus juta orang Mungkin ya Kita terpilih Untuk percaya Kepada Tuhan Di dalam Gereja Yesyati Karena di dalam Gereja Yesyati Kita boleh menemukan Firman Tuhan Boleh menemukan Hal-hal yang Diarus lakukan itu Semuanya harus 100% berdasarkan Firman Tuhan Dalam hal baptisan Perjemuan kudus Mengenai roh kudus Banyak saudara-saudari Yang merasakan bahwa Kita di Gereja Yesyati Menerima anugerah Keselamatan Karena sesuai dengan Firman Tuhan Karena itu Kita hendaknya Bersyukur kepada Tuhan Kita ada orang-orang Yang terpilih Sebagai orang-orang Yang terpilih Selayaknya Kita boleh menerima Firman Tuhan Yang sebenar-benarnya Kita boleh Menyimpan Firman Tuhan Yang benar Yang kudus Di dalam Kehidupan kita Dan firman Tuhan ini Kita berharap Bisa hidup Bisa Berubah Kehidupan kita Karena itu Kita akan lanjut juga Di bagian yang kedua Tadi bagian pertama Mengenai tabut Tuhan Nah bagian kedua Adalah bukti-bukti Dimana tabut Tuhan Menandakan Kehadiran Tuhan Kita bisa melihat Bukti yang pertama Di Yosua 3 Ayat 15-16 Kita akan Sama-sama membuka Yosua pasal 3 Ayat 15-16 Kitab Yosua Pasal 3 Ayat 15-16 Yosua pasal 3 Ayat 15-16 Ayat 15 Segera sesudah Para pengangkat tabut itu Sampai ke sungai Yordan Dan para imam Pengangkat tabut itu Menculupkan kakinya Kedalam air Di tepi sungai itu Sungai Yordan itu Sebak Sampai meluap Sepanjang tepinya Selama musim menuai 16 Maka berhentilah Air itu mengalir Air yang turun dari hulu Melonjak Menjadi bendungan Jauh sekali Di dekat Adam Kota yang terletak Di sebelah Sartan Sedang air yang turun Di laut Arabah itu Yakni Laut Asin Terputus Sama sekali Lalu Menyeberanglah Bangsa itu Di tentangan Yeriko Saudara-saudari Yang terkasih dalam Tuhan Yang pertama Kita bisa melihat Buktinya Bukti daripada Kehadiran Tuhan Nyata Di tengah Bangsa Israel Dimana pada saat itu Bangsa Israel Dalam perjalanan Menyeberangi Sungai Yordan Dimana dibawa Kepemimpinan Yosua Orang Israel Menyeberang Keseberang Sungai Yordan Bagaimana caranya Mereka tidak berenang Tapi mereka berjalan Di sungai Yang kering Lalu bagaimana Sungai itu bisa kering Itulah kuasa Tuhan Dimana tadi Kita telah membaca Pada saat Imam yang membawa Tabut perjanjian Kakinya Masuk ke dalam air Air tersebut Air sungai Tersebut Terjadi sesuatu Dimana Yang sebelah Hulu Menjadi bendungan Yang ke arah laut Tidak lagi Mengalir ke Arah laut Kering Karena itu Orang Israel Bisa menyeberang Pada saat itu Saya yakin dan percaya Orang Israel Melihat mujijat Tuhan yang luar biasa Kalau saudara-saudari Mungkin Mengetahui Bahwa Yang menyeberang Dari Keseberang sungai Yordan Ketanah Kanaan Itu Orang-orang lama Yang keluar dari Tanah Mesir Hanyalah Yosua Dan Kaleb Sedangkan Sisanya Adalah Orang-orang Israel Yang Masih kecil Pada saat keluar Atau yang lahir Di Padanggurun Jadi diperkirakan Banyak sekali Orang Israel Dari mereka Belum Sudah melihat Mujijat Tuhan Tapi dalam hal Air Itu Belum pernah Pertama kali Tapi mereka Mungkin Sudah sering mendengar Diceritakan oleh Orang tuanya Pada waktu itu Dimana Tuhan Tangan Tuhan Yang penuh kuasa Itu membuat Laut Merah Terbelah Menjadi dua Sehingga orang Israel Bisa keluar Bisa Melarikan diri Dari Kejaran Bangsa Mesir Walaupun Kejadian ini Di sungai Yordan Mereka bisa Lihat Begitu besar Kuasa Allah Kembali lagi Nyata Terjadi Di dalam Kehidupan Bangsa Israel Nah Saudara-saudari Kasilam Tuhan Ini adalah Bukti Kehadiran Tuhan Yang pertama Melalui Tabut Tuhan Lalu kita Melihat yang kedua Yang kedua Adalah Dimana Pada saat Tabut Tuhan Ada di daerah itu Terjadi sesuatu Kutuk Hukuman Mari kita Sama-sama buka 1 Samuel 5 Ayat 3-4 1 Samuel 5 Ayat 3-4 1 Samuel 5 Ayat 3-4 1 Samuel 5 Ayat 3 Ketika Orang-orang Asdot Bangun Pagi-pagi Pada Keesokan Harinya Tampaklah Dagon Terjatuh Dengan Mukanya Ketanah Dihadapan Tabut Tuhan Lalu mereka Mengambil Dagon Dan Mengembalikannya Ketempatnya 4 Tetapi Ketika Keesokan Harinya Mereka Bangun Pagi-pagi Tampaklah Dagon Terjatuh Dengan Mukanya Ketanah Dihadapan Tabut Tuhan Tetapi Kepala Dagon Dan Kedua Belah Tangannya Terpenggal Dan Terpelanting Keambang Pintu Hanya Badan Dagon Itu Yang Masih Tinggal 5 Oh Sorry Sampai 4 Saja Kalau Kita Lihat Disini Ayat 3 Sampai 4 Apa Yang Terjadi Tabut Tuhan Kan Diambil Oleh Bangsa Filistin Ditaruh Di Kuil Dagon Apa Yang Terjadi Ditemukan Oleh Orang Filistin Hari Pertama Patung Dagon Itu Jatuh Mukanya Menghadap Ke Tanah Seperti Menyembah Kepada Tabut Tuhan Lalu Didirian Lagi Mungkin Dikira Gempa Bumi Lalu Yang Kedua Hari Berikutnya Apa Yang Terjadi Patung Dagon Kembali Lagi Jatuh Tapi Kepalanya Seperti Terpenggal Putus Daripada Badannya Dan Juga Tangannya Lalu Bukan Hanya Itu Saja Kita Sama Sama Kembali Melihat 1 Samuel Pasal 5 Ayat 9 1 Samuel 5 Ayat 9 1 Samuel 5 Ayat 9 Tetapi Setelah Mereka Memindahkannya Maka Tangan Tuhan Mendantangkan Kegemaran Yang Sangat Besar Atas Kota Itu Ia Menghajar Orang Kota Itu Anak Anak Dan Orang Dewasa Sehingga Timbul Borok Borok Pada Mereka Lalu Terjadi Juga Tuhan Memberikan Penyakit Borok Kepada Anak Anak Dan Kepada Orang Orang Dewasa Orang Filistin Penduduk Kota Pada Saat Itu Ini Mendandakan Kehadiran Tuhan Melalui Tabut Tuhan Itu Mendandakan Kehadiran Tuhan Di Tengah Orang Filistin Musuh Bangsa Israel Tapi Bukan Memberikan Berkat Sebaliknya Memberikan Hukuman Kepada Orang Filistin Jadi Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Kehadiran Tuhan Juga Bisa Direncanakan Tuhan Dilakukan Tuhan Untuk Apa? Untuk Menghukum Untuk Menghukum Orang Orang Yang Tidak Bersunat Ini Orang Filistin Ini Adalah Tanda Kehadiran Tuhan Yang kedua Kita Kita Bisa Melihat Yang Selanjutnya 1 Samuel 6 Ayat 19 1 Samuel 6 Ayat 19 Kita Kembali Baca 1 Samuel Pasal 6 Ayat Yang ke 19 1 Samuel 6 Ayat Yang ke 19 Dan Ia Membunuh Beberapa Orang Betsemes Karena Mereka Melihat Kedalam Tabu Tuhan Ia Membunuh 70 Orang Dari Rakyat Itu Berkabung Karena Tuhan Telah Menghajaka Dengan Dahsyatnya Nah Saudara-saudara Kasih Lama Tuhan Kejadian Tidak Tabut Tuhan Ini Dimana Orang Tabut Tuhan Ini Sebenarnya Sudah Kembali Ke Daerah Orang Israel Di Betsemes Tetapi Karena Penuduk Betsemes Sebagian Orang-orangnya Ada 70 Orang itu Tidak Menghormati Tuhan Dengan Cara apa Dengan Mengintip Apa sih yang ada Di dalam Tabut Tuhan Tuhan Menghukum Orang-orang Israel Sekalipun Karena Tidak Hormat Kepada Tuhan Tidak Tau Bahwa Bukan Tidak Tau Tapi Memberikan Sikap Perilaku Kepada Tabut Tuhan Ini Dengan Tidak Kudus Karena Sebenarnya Tabut Tuhan Ini Bagi Orang Israel Suatu Benda Yang Kudus Yang Harus Dihormati Yang Harus Dijaga Nah Inilah yang Terjadi Kepada Orang-orang Betsemes Hukuman Tuhan Dinyatakan Yang Terakhir Sebelum Yang terakhir Ini Ada di Dua Samuel Pasal 6 Ayat 7 Dua Samuel 6 Ayat 7 Mari kita Kembali Buka Alkitab Kita Sama-sama Baca Dua Samuel Ayat Pasal 6 Ayat 7 Dua Samuel Pasal 6 Ayat 7 Maka Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Uza Lalu Allah Membunuh Dia Disana Karena Ketelodorannya Itu Ya Mati Disana Dekat Tabut Allah Itu Nah Di Dalam Hal Ini Uza Mati Karena Dihukum Tuhan Walaupun Niatnya Baik Tapi Ini Ceritanya Cukup Panjang Dimana Pada Tabut Tuhan Dibawa Tidak Dengan Cara Yang Benar Sehingga Terjadi Sesuatu Dan Tuhan Menghukum Salah Satu Uza Ini Nah Kalau Kita Bisa Kalau Kita Tadi Melihat Empat Kejadian Tersebut Tabut Tuhan Ini Nyata Menyatakan Kehadiran Tuhan Baik Di Tengah Tengah Orang Israel Di Musuh Israel Ataupun Yang Tadi Di Orang Israel Lagi Di Penduduk BDSMS Ya Maupun Uza Ada Yang Memberikan Berkat Ada Juga Yang Memberikan Kutuk Nah Hal Yang Terakhir Di Dalam Tentang Tabut Tuhan Ini Bisa Juga Tidak Terjadi Apa-apa Tidak Terjadi Berkat Tidak Terjadi Kutuk Tidak Terjadi Apa-apa Karena Tuhan Berdiam Diri Mari Kita Buka 1 Samuel 4 Ayat 3 Kita Kembali Mundur 1 Samuel Kita Buka 1 Samuel 4 Ayat 3 1 Samuel 4 Ayat Yang 3 1 Samuel 4 Ayat Yang 3 Sampai 5 Ketika Tentara itu Kembali ke Perkemahan Berkatalah Para tua-tua Israel Mengapa Tuhan Membuat kita Terpukul kalah Oleh orang Filistin Pada hari ini Marilah kita Mengambil Dari silo Tabut Perjanjian Tuhan Supaya Ia datang Ketengah-tengah Kita Dan melepaskan Kita Dari tangan Musuh Kita Kemudian Bangsa itu Menyuruh Orang ke silo Lalu mereka Mengangkat Dari sana Tabut Perjanjian Tuhan Semesta Alam Yang bersemayam Di atas Kedua Anak Eli Hofni Dan Pinehas Ada di sana Dekat Tabut Perjanjian Alah 5 Segera Sesudah Tabut Perjanjian Tuhan Sampai Perkemehan Bersoraklah Seluruh Orang Israel Dengan nyaring Sehingga Bumi Bergetar Kalau Kita Baca Sampai Disini Itu Orang Israel Sudah Sangat Senang Sekali Bergembira Sekali Kenapa Karena Mereka Menyangka Dengan Karena Mereka Kalah Dari Orang Filistin Karena Mereka Menyangka Tidak Adanya Penyertaan Tuhan Lalu Mereka Berpikir Gimana Caranya Biar Tuhan Menyertai Mereka Mengambil Tabut Perjanjian Tuhan Membawanya Ke Perkemehan Orang Israel Pada Saat Itu Mereka Sangat Bersuka Cita Mereka Bergembira Mereka Ter Motivasi Kepercayaan Diri Mereka Bangkit Terjadi Sorak Sorai Tetapi Apa Yang terjadi Kalau Kita Baca Selanjutnya Bahkan Orang Filistin Awalnya Takut Tapi Kalau Kita Kembali Sama-sama Baca Ayat 10 1 Sama 4 Ayat 10 1 Sama 4 Ayat Yang 10 Lalu Berperanglah Orang Filistin Sehingga Orang Israel Terpukul Kalah Mereka Melarikan Diri Masing-masing Kekembahnya Amatlah Besar Kekalahan Itu Dari pihak Israel Gugur 30.000 Orang Pasukan Berjalan Kaki Saudara Saudara Kasih Tuhan Disini Allah Berdiam Diri Allah Tidak Melakukan Apa-apa Kepada Orang Israel Orang Israel Menyangka Mereka Menang Tapi Ternyata Tidak Bahkan 30.000 Orang Gugur Di Medan Perang Karena Allah Tidak Menyertai Mereka Allah Tidak Berkenan Kepada Mereka Jadi Kalau Allah Tidak Mau Hadir Itu Adalah Hak Allah Kalau Kita Bisa Melihat Disini Dimana Tabu Tuhan Bisa Membawa Berkat Bisa Membawa Kutub Bahkan Bisa Tidak Terjadi Apa-apa Dalam Di Pada Saat Itu Lalu Apa Pengajarannya Bagi Kita Saudara-saudara Yang terkasih Tuhan Kita Tentu Mau Tuhan Yesus Hadir Di Dalam Kehidupan Kita Melalui Apa Melalui Firman Tuhan Kita Mau Agar Firman Tuhan Yang kita Baca Setiap Hari Itu Dapat Nyata Kuasanya Dapat Merubah Kehidupan Kita Alangkah Sayangnya Atau Sedihnya Kalau kita Membaca Firman Tuhan Setiap Hari Tapi Kita Tidak Merasakan Perubahan Apa-apa Dalam Kehidupan Kita Karena Firman Tuhan Kita Tidak Merasakan Kehadiran Tuhan Dalam Kehidupan Kita Bahkan Yang terjadi Ada Hukuman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Karena Kita Baca Firman Tuhan Tapi Kita Senantiasa Terus Melanggar Firman Tuhan Tentu Ini Tidak Kita Harapkan Yang Kita Harapkan Kita Ada Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Dalam Hati Kita Dan Firman Tuhan Itu Dapat Membawa Kehidupan Bagi Kita Dapat Merubah Kehidupan Kita Menjadi Lebih Baik Saudara Saudara Yang Terkasih Lama Tuhan Saya Yakin Percaya Di Antara Kita Semua Banyak Yang Pernah Mengalami Merasakan Dimana Pada Saat Dulu Sebelum Mengenal Firman Tuhan Sebelum Membaca Firman Tuhan Atau Sebelum Dekat Kepada Tuhan Melalui Firmannya Mungkin Kita Punya Sifat Sifat Buruk Kita Mungkin Sering Tidak Sabaran Atau Sering Marah Tapi Setelah itu Setelah Baca Firman Tuhan Disertai Dengan Penyertaan Pada Rok Kudus Kehidupan Saudara-saudari Mungkin Ada yang Berubah Menjadi Kehidupan Memiliki Lebih Sabar Lebih Tidak Cepat Marah Mungkin Atau Dalam Hal Lain Mungkin Dulu Sebelum Mengenal Firman Tuhan Hidupnya Bebas Tapi Ternyata Kosong Tapi Setelah Mengenal Firman Tuhan Saudara-saudari Mungkin Ada yang Merasakan Ada Kehidupan Yang Nyata Ada Kuasa Yang Lebih Nyata Dalam Hati Kita Yang Memberikan Kita Damai Sejahtera Dan Suka Cita Jadi Kembali Lagi Kepada Kita Juga Bagaimana Kita Mengundang Tuhan Yesus Hadir Dalam Kehidupan Kita Dengan Dekat Kepada Tuhan Dengan Membaca Firman Tuhan Setiap Waktu Dengan Membaca Firman Tuhan Tidak Serta Merta Hidup Kita Bisa Berubah Kita Perlu Satu Lagi Yang Pasangannya Yaitu Rok Kudus Karena Tanpa Rok Kudus Kita Mungkin Merasa Apa Yang Kita Baca Nggak Mengerti Banyak Saudara-saudari Mungkin Sering Mendengar Kesaksian Daripada Saudara Sediman Bahwa Kalau Pada saat Membaca Saja Pada saat Belum Dapat Rok Kudus Itu Kayaknya Nggak Nggak Ngerti Apa Tapi Setelah Orang Tersebut Mendapatkan Rok Kudus Dia Mulai Ada Pengertian Bahkan Setiap Kali Membaca Firman Tuhan Dapat Pengertian Yang Baru Lalu Firman Tuhan Abis Dibaca Baca Lagi Dapat Pengertian Yang Lebih Baru Lagi Menjadi Lebih Mengenal Lagi Firman Tuhan Tambah Lagi Hikmat Yang Diberikan Tuhan Nah Saudara-saudari Terkasih Dalam Tuhan Ini Adalah Suatu Harapan Kita Bagaimana Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Mau Firman Tuhan Ini Yaitu Tabut Tuhan Dalam Hati Kita Yaitu Firman Tuhan Itu Hadir Dalam Kehidupan Kita Memberikan Perubahan Memberikan Perubahan Dengan Nyata Sehingga Menjadi Berkat Bagi Kehidupan Iman Rohani Kita Jangan Sampai Malah Menjadi Memberikan Kutuk Atau Tidak Terjadi Apa Dalam Kehidupan Kita Sehingga Iman Kita Tidak Bertumbuh Saudari Kasih Tuhan Itu Bagaimana Bukti Bukti Dari Kepada Kehadiran Firman Tuhan Kita Mau Firman Tuhan Ini Sungguh Dapat Kita Rasakan Dalam Kehidupan Kita Karena Itu Sangat Penting Saudari Rokudus Dalam Kehidupan Kita Saudari Saya Dan Saudari Yang Sudah Dapat Rokudus Tentu Harus Terus Bergiat Untuk Mohon Kepenuhan Rokudus Kita Harus Memiliki Kerinduan Kepenuhan Rokudus Itu Seperti Apa Lalu Saudari Saudari Mungkin Yang Sudah Punya Anak Anak Yang Belum Dapat Rokudus Anak Anak Mari Lebih Bergiat Lagi Bahwa Mereka Sama Sama Untuk Mohon Rokudus Mereka Mohon Rokudus Kita Mohon Kepenuhan Rokudus Kita Mau Agar Rokudus Dapat Memimpin Kita Sehingga Kita Dapat Merasakan Kuasa Firman Tuhan Itu Nyata Dalam Kehidupan Kita Lalu Bagian Yang Terakhir Ternyata Membawa Tabut Tuhan Itu Tidak Boleh Sembarangan Seperti Tadi Kita Tahu Bahwa Kejadian Usa Usa Bisa Tewas Karena Tuhan Hukum Karena Daud Pada Saat Itu Membawa Firman Tuhan Dengan Hikmat Hikmat Tapi Kita Bisa Melihat Bagaimana Cara Membawa Tabut Tuhan Kita Sama Sama Membuka Satu Tawari 15 Satu Tawari 15 Ayat Yang Kedua Dan 14 Satu Tawari Pasal 15 Ayat Yang Kedua Dan 14 Ayat Yang Kedua Ketika Itu Berkatalah Daud Janganlah Ada yang Mengangkut Tabut Alah Selain Dari Orang Lewi Sebab Mereka Yang Dipilih Tuhan Untuk Mengangkat Tabut Tuhan Dan Untuk Menyelenggarakannya Sampai Selama Lamanya Kita Lihat Ayat 14 Jadi Para Imam Dan Orang Lewi Menguduskan Dirinya Untuk Mengangkat Tabut Tuhan Ala Israel Saudara 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 Yang Tuhan Disini Kita Bisa Melihat Yang Pertama Bagaimana Cara Membawa Tabut Tuhan Tabut Tuhan Hanya Boleh Dibawa Oleh Imam Dan Lewi Tapi Tidak Sembarangan Juga Ternyata Mereka Harus Menguduskan Diri Juga Sebelum Membawa Tabut Tuhan Yang Kedua Bagaimana Cara Membawa Tabut Tuhan Disini Juga Ada Petunjuk Alkitab Kita Buka Ayat Yang 16 Kita Maju Sedikit Ayat Yang 16 1 Tawari 15 Ayat 16 Daud 1 Tawari 15 Ayat 16 Daud Memerintahkan Para Kepala Orang Lewi Itu Supaya Mereka Menyuruh Berdiri Saudara Saudara Sepuak Mereka Yakni Para Penyanyi Dengan Pembawa Alat Alat Musik Seperti Gambus Kecapi Dan Ceracap Untuk Memperdengarkan Dengan Nyaring Lagu Lagu Gembira Saudara Saudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Ternyata Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Daud Memberitakan Kepala Kepala Lewi Orang Lewi Yang Ahli Dalam Hal Memuji Tuhan Dalam Hal Musik Dalam Hal Menyanyi Untuk Menyertai Pemindahan Tabut Allah Itu Jadi Disini Kita Bisa Melihat Tabut Allah Disertai Dengan Pujian Dengan Memuji Tuhan Lalu Kita Melihat Yang Berikutnya Satu Tawari 15 Juga Ayat 26 Satu Tawari Pasal 15 Ayat Yang Ke 26 Satu Tawari Yang 15 Ayat 26 Ayat 26 Dan Oleh Karena Allah Menolong Orang Lewi Yang Mengangkat Tabut Perjanjian Tuhan Itu Maka Dipersembahkanlah 7 Ekor Lembu Jantan Dan 7 Ekor Domba Jantan Jadi Ada Persembahan Korban Kita Kembali Buka 2 Samuel 6 Ayat 13 Kalau Dibaca Cukup Ekstrim Juga Dalam Mempersembahkan Korban 2 Samuel 6 Ayat 13 Kita Mundur 2 Samuel 6 Ayat 13 2 Samuel 6 Ayat Yang Ke 13 2 Samuel 6 Ayat 13 Apabila Pengangkat Tabut Tuhan Itu Melangkah Maju 6 Langkah Maka Ia Mengorbankan Seekor Lembu Dan Seekor Anak Lembu Gemukan Jadi Saudara-saudari Kasih Tuhan Membawa Firman Tuhan Tidak Sembarangan Ada Persembahan Korban Juga Bahkan Kalau Kita Baca Di Ayat Yang 2 Sama Tadi Setiap Nama Langkah Mereka Mempersembahkan Korban Nah Saudara-saudari Kasih Dalam Tuhan Apa Yang Dapat Kita Pelajari Dari Bagian Ketiga Ini Yang Mengangkat Tabut Tuhan Itu Harus Imam Dan Lewi Dan Harus Kudus Harus Menjaga Kekudusan Kita Ingat Bahwa Kita Anak-anak Tuhan Adalah Imamat Yang Rajani Mari Kita Buka 1 Petrus 2 Ayat 9 1 Petrus 2 Ayat 9 1 Petrus 2 Ayat 9 1 Petrus 2 Ayat Yang 9 1 Petrus 2 Ayat 9 Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Bangsa Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Mereka Dari Kegelapan Kepada Terangnya Yang Ngejahit Petrus 2 9 Jelas Bahwa Kita Adalah Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Terpilih Yang Kudus Jadi Ini Sesuai Seperti Yang Tadi Dimana Tabrut Allah Hanya Boleh Dibawa Oleh Imam Dan Lewi Dan Mereka Harus Mengunduskan Diri Tentunya Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Harus Menyadari Dan Selalu Mengingat Jati Diri Kita Seperti Apa Setelah Kita Dipilih Oleh Tuhan Jati Jati Diri Kita Adalah Sebagai Imamat Yang Rajani Sebagai Seorang Imam Secara Rohani Dan Harus Kudus Dimana Harus Menjaga Kekudusan Diri Ini Kita Harus Ingat Dan Kita Harus Senantiasa Pegang Bagaimana Kita Kudus Dalam Perkataan Dalam Perbuatan Dalam Hati Kita Dalam Perkataan Kita Ini Kita Harus Terus Menjaga Karena Kita Adalah Bangsa Terpilih Imam At Yang Rajani Dengan Menjaga Kekudusan Ini Tentu Kita Mau Agar Firman Tuhan Layak Boleh Kita Terima Setiap Waktu Lalu Kita Juga Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Perlu Senantiasa Bersyukur Dan Memuji Tuhan Bukan Hanya Menyanyi Tapi Dalam Hal Berbagi Berkat Kesaksian Testimoni Kita Bisa Bersyukur Kepada Tuhan Kita Senang Memuji Tuhan Kita Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Banyak Kesempatan Yang kita Bisa Lakukan Dalam Hal Bersyukur Baik itu Sebenarnya Dalam hal Kecil Kalau Kalau Di Kejadian Di PPS Biasanya Atau Di GF GF Pemuda Pada Saat Pujian Kadang Sering Ditanyakan Apakah Ada yang Ingin Membagi Berkat Itu Adalah Kesempatan Atau Pada Saat Mesbak Keluarga Mesbak Keluarga Di Keluarga Kami Pada Setelah Firman Tuhan Ada Ada Yang Mau Sampaikan Berkat Nah Itu Adalah Suatu Momen Suatu Kesempatan Kita Untuk Bisa Bersyukur Kepada Tuhan Memuji Tuhan Nah Lalu Yang Terakhir Tentang Persembahan Korban Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Tentu Harus Juga Memberikan Persembahan Korban Yaitu Dengan Melakukan Pelayanan Saudara-saudari Kalau Kita Sudah Melakukan Pelayanan Kita Bersyukur Kepada Tuhan Tentunya Kita Harus Senantiasa Membuat Pelayanan Kita Menjadi Lebih Berarti Terus Kepada Tuhan Saudara-saudari Yang Belom Sempat Pelayanan Mari Selama Kita Saat ini Masih Diberikan Waktu Oleh Tuhan Kita Ambil Waktu Untuk Melakukan Pelayanan Sekecil Apapun Pelayanan Kita Berharga Di Mata Tuhan Itu Adalah Sebagai Pernyataan Kita Memberikan Korban Persembahan Kepada Tuhan Jadi Kita Memberikan Korban Persembahan Kepada Tuhan Melalui Pelayanan Kita Dengan Cara Apa Dengan Mengorbankan Waktu Kita Mengorbankan Tenaga Dan Pikiran Kita Jadi Mempersembahkan Korban Tidak Hanya Selalu Sumbangan Atau Persembahan Persembahan Syukur Dan Lain Tapi Juga Bisa Kita Lakukan Dengan Memberikan Persembahan Waktu Kita Memberikan Persembahan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Kemulian Nama Kita Nama Tuhan Nah Saudara-saudara Kasih Dalam Tuhan Kita Bersyukur Pada Hari Ini Kita Boleh Belajar Mengenai Tabu Tuhan Kita Mau Tabu Tuhan Kita Ada Di Dalam Hati Kita Yang Kita Bawa Terus Karena Itu Kita Perlu Hidup Kita Kudus Agar Kita Bisa Membawa Tabu Tuhan Senantiasa Dimana Tabu Tuhan Ini Adalah Melambangkan Firman Tuhan Dan Kita Mau Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ini Nyata Kehadiran Tuhan Kuasanya Membawa Perubahan Dalam Kehidupan Iman Rohani Kita Membawa Perubahan Bagi Warga Kita Demikian Firman Tuhan Kiranya Menjadi Berkat Bagi Kehidupan Kita Bagaimana Rohani Kita Kehidupan Tuo